Kitab Keluaran Pasal 15 Nyanyian Musa dan Orang Israel Lalu Musa dan Orang Israel menyanyi untuk Tuhan. Demikian, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan karena Ia telah menang dengan gemilang. Ia telah melemparkan kuda maupun penunggangnya ke dalam samudera. Tuhanlah kekuatanku, nyanyianku, dan keselamatanku. Dialah Allahku, dan aku hendak memuji dia. Dialah Allah nenek moyangku, aku hendak meninggikan dia. Tuhanlah pahlawan. Ya, Yahweh namanya. Ia telah menumbangkan kereta dan bala tentara Fir'aun, menenggelamkan mereka ke dalam laut. Perwira-perwira Mesir yang kenamaan telah mati di telan gelombang. Air laut menelan mereka. Mereka tenggelam ke tempat yang dalam, bagaikan batu. Tangan kananmu, ya Tuhan, penuh kuasa. Tanganmu menghancurkan musuh sampai berkeping-keping. Dalam kebesaran kemegahanmu, engkau menumbangkan semua yang berdiri melawanmu. Engkau menuangkan kemurkaanmu. Dan kemurkaan itu menghanguskan mereka seperti api menghanguskan jerami. Oleh angin nafasmu, segala aliran air laut tertahan. Airnya meninggi dan menjadi tembok-tembok yang kokoh. Laut pun terbelah. Musuh berkata, Aku akan mengejar mereka, menyusul dan membinasakan mereka. Aku akan membunuh mereka dengan pedang dan membagi-bagikan semua jarahan. Tetapi Allah meniupkan anginnya dan laut menelan mereka semua. Mereka tenggelam seperti logam ke dalam air yang dahsyat itu. Siapakah di antara segala Allah yang melebihi Tuhan? Siapakah yang kekudusannya begitu mulia seperti dia? Siapakah yang kemuliaannya begitu menakjubkan, menggentarkan seperti Allah yang mengerjakan keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kananmu, maka bumi pun menelan mereka. Engkaulah yang memimpin umat tebusanmu. Dan dalam kasih serta kemurahanmu, engkau membimbing mereka dengan kekuatanmu ke tanah sucimu. Bangsa-bangsa mendengar kejadian ini dan mereka pun gentarlah. Ketakutan mencekam orang-orang Filistin. Para pemimpin orang Edom merasa ngeri. Orang-orang kuat bangsa Moab gemetar. Seluruh penduduk kanaan lemas ketakutan. Kegentaran dan kengerian meliputi mereka. Ya Tuhan, oleh karena kekuasaanmu yang hebat, mereka membeko dan tidak menyerang kami. Umatmu yang telah kau beli akan menyeberang dengan selamat. Engkau akan membawa mereka masuk dan menanamkan mereka di atas gunungmu, tanah milikmu sendiri, ya Tuhan. Untuk tempat kediaman namamu, tempat kudus yang telah kau sediakan bagi mereka. Yahweh, Tuhan akan memerintah untuk selama-lamanya. Kuda Fir'aun, pasukan berkudanya dan kereta-keretanya mencoba menyusul melintasi laut. Tetapi Tuhan meruntuhkan tempok air itu ke atas mereka. Sedangkan orang Israel berjalan menyeberang di atas tanah yang kering. Lalu nabiah Miriam, saudara perempuan Harun, mengambil rebana dan mengajak kemuanita menari-nari. Miriam menyanyikan sebuah lagu. Bernyanyilah bagi Tuhan karena ia telah menang dengan gemilang. Kuda serta penunggangnya telah ditenggelamkannya ke dalam laut. Lalu Musa memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan dari Laut Teberau ke Padanggurun Syur. Mereka diam di situ tiga hari lamanya tanpa mendapat air. Ketika tiba di Mara, mereka tidak dapat minum karena air di situ pahit. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mara, artinya pahit. Orang-orang Israel menjadi marah terhadap Musa. Apakah kami harus mati kehausan? Seru mereka. Musa memohon kepada Tuhan agar menolong mereka. Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang kayu dan menyuruh Musa melemparkannya ke dalam air. Lalu air itu berubah menjadi manis. Di Mara, Tuhan memberikan syarat-syarat ini untuk menguji penyerahan mereka kepadanya. Bila kamu mau mendengar suara Tuhan, Allahmu, dan menaatinya dan melakukan apa yang benar, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu segala penyakit yang telah kutimpakan kepada bangsa Mesir. Karena aku, Tuhan, yang menyembuhkan kamu. Lalu tibalah mereka di Elim. Di situ ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon kurma. Mereka berkemah di dekat mata air itu. selamat menikmati. selamat menikmati.